Kenapa sih ada orang-orang yang kaya mas Chris gitu loh? Iya, dari tadi mungkin. Susah banget gitu loh. Tapi emang cuma ada mas Chris doang atau di tempat lain kaya di gereja, di komunitas juga ada juga kaya gitu loh? Kan ada pepatah yang bilang ringan sama di jinjing, berat sama di fikult ya? Iya. Bercara. Berat sama di fikult. Cakal banget. Bahwa ciri-ciri orang Ros itu adalah sebagai berikut. Pertama, selalu mementingkan diri sendiri. Melakukan kekerasan non-fisik, emosional abuse, gak jujur, dan cenderung gak mampu menunjukkan empati. Semakin kita kenal seseorang itu menurut gue, disitu kita bakal tau. Sebenernya dia ini different ke difficult. Karena awal sekilas tuh gak kelihatan. Iya, iya. Aku ngerti kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Pahami satu hal ketika hubungan sosial kamu gak baik. Terlepas dari sikap santai kamu, senyum kamu, jauh dilubuh ke hati kamu tuh merasa kesepian. Dalam praktiknya memang, ya kita berusaha untuk menerima dan bergaul dengan siapapun. Tapi realitanya memang ada beberapa orang yang tidak semudah itu. Kita udah coba dengan cara kita, yang kita bisa. Ternyata memang berjarak. Tadi ya, kayak kita tidak cocokan, terus kemudian berpindah dari satu komunitas-komunitas lain. Sebetulnya itu adalah suatu kewajaran, sebetulnya gitu ya. Jangan tersinggung, jangan sedih, jangan marah, kalau misalnya kita gak punya influence atas mereka. Aku pikir kita harus belajar untuk melihatnya dari perspektif yang lebih luas sih. Jangan dengan mudah melabel seseorang itu pribadi yang sulit. Bukan begitu mas. Enggak. Kita masih nunggu Bang Jo sama El. Daripada boring kan kita pesen makan dulu ya. Mas Chris mau apa? Soto Betawi gimana? Mas. Soto Betawi. Mau gak? Apaan? Soto. Soto Betawi. Kue Rangi. Kue Rangi. Kue Rangi gak ada di sini mas. Rawan mau? Rawan. Rawan Kluwe. Udah ke Jogja aja. Lu nyari-nya gak ada. Gak ada di sini. Udah gak ada. Lu nawarin gak gak jelas. Udah, udah, udah. Ini kan sesuai menu. Nah ini aja, ini aja. Nah ini, apaan ya? Asik di sini nih. Apaan ya? Udah, nikmatin aja. Dari tadi dipesenin. Mulai dari Soto, ya kan. Terus Rawan. Lah dia nanya, gue jawab. Ya dia marah. Ya makanya. Kita kan sesuaiin sama ini menu. Daripada BAT. Udah, yang ada aja dulu sekarang. Lu pesen apa sih? Pesen koreen banget juga. Dia pesen karendok gak ada lah karendok di sini. Udah, ini aja dulu. Udah. Oke. Mas, minumnya mas. Udah, sekarang kalo makan gak pake minum nanti keselok lagi kan. Iya, bener. Tentu gak enak. Oh iya. Makasih. Emang yang pesen asetnya siapa? Iya. Ini kayaknya Bang Jo udah pesen di depan mas. Kita gak bisa ganti lagi. Kan gak boleh makan dari luar kalau dari depan. Kan yang bawah juga masnya. Berarti dari sini. Benerinya ugasih. Udah ada pesennya di depan. Gue minta asetnya anget. Ya udah. Ini minum dulu, minum dulu. Nanti kalo kita obrolnya nanti jadi anget. Panas. Bukan yang anget. Bikin lah aja biar panas. Halo, selamat bergabung di Selasa Berbagi. Dan, aduh, kalo misalkan kita selalu sore-sore gini sambil makan, nikmatin makanan tuh enak banget. Tapi, Selasa Berbagi selalu ada memang untuk kita semua bisa. Berbagi itu yang berpe. Mengumpulkan donasi untuk kita bisa membantu banyak orang. Dari sekian banyak episode yang kita sudah buat. Ada hampir sekitar 100 episode yang buat selama 2 tahun ini. Dan sudah ada banyak pemirsa yang mengikuti acara kita. Dan melalui Selasa Berbagi juga ada begitu banyak komunitas. Ada banyak lembaga yang ikut serta untuk kita bisa bantu. Terutama dalam masa pandemi. Dalam masa pandemi, kita sempat membagi-bagikan masker. Dan kita juga bekerja sama dengan sebuah lembaga untuk membagikan APD. Dan juga pada waktu NTT di landa bencana, melalui Selasa Berbagi, setiap donasi yang dikumpulkan juga membantu setiap korban bencana alam pada saat itu. Dan saat ini kita sedang mengkonsentrasikan setiap donasi untuk program Kutau Yang Kupercaya yang dibawakan oleh pendeta Esra Alfred Soru. Program Kutau Yang Kupercaya ini sudah mencapai 111 episode dan ditonton lebih dari 23 juta kali. Sejak tahun 2017 kalau kita menayangkannya. Dan saat ini Pijar TV berencana untuk memproduksi program tersebut di bulan September. Dan oleh karena itu kami mengundang teman semua, Bapak Ibu, Saudara sekalian, untuk membantu berkontribusi menjadi donatur, mendonasikan anak-anak Anda ke Rekening BCA 5055-182121. Atau Sama YS Amplename di Indonesia. Tapi yang menarik adalah saat ini juga sedang ada program namanya Q&A Live bersama pendeta Esra Alfred Soru yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Dan Anda bisa mendapatkan diri Anda di link yang ada di layar. S.ID garis miring suara pemirsa. Dan acara ini gratis dan Anda juga bisa berdonasi untuk kita juga bisa sambil tanya jawab bersama pendeta Esra Alfred Soru. Dan siang ini atau sore hari ini kita lagi ada di The Lunch Room. Atria Lantai 25. Dan senang sekali kalau misalnya kita juga saat ini mencoba untuk berkolaborasi dengan tempat-tempat makan untuk kita bisa sama-sama mengumpulkan donasi sambil kita juga menikmati hidangan yang ada di tempat-tempat makan yang ada. Aduk terus. Susah memang kalau saya ngomong kayak gini. Kenapa sih? Gue tuh suka heran gitu loh. Kenapa sih ada orang-orang yang kayak mas Chris gitu loh. Iya dari tadi mungkin. Susah banget gitu loh. Tapi emang cuma ada mas Chris doang atau di tempat lain kayak di gereja, di komunis juga ada juga kayak gitu loh. Oh banyak. Gak ada, cuma aku doang. Gak. Cuma aku doang. El bilang banyak loh. Kenapa El banyak ya? Emang kayak kayak gini udah ada banyak? Oh gak, itu mah lain. Oh kayak gini ya. Emang enggak lain nih ya. Dia bukan difficult tapi different. Emang ada beda antara different, asalkan unik, orang yang unik, sama orang yang sulit gitu. Gue memang kayak varietas padi tuh, diferensiasi varietas padi. Kan ada Papa Ta yang bilang ringan sama di jinjing, berat sama difficult ya? Iya. Berat sama difficult. Cakal. 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 Kalau pelayanan atau misalkan kayak kita di workplace gitu ya, ada selalu teman-teman yang sulit gitu untuk dihadapin? Pastinya ada sih. Ada. Pasti ada. Tapi gak tau. Menurut gue sih, kita pasti approachnya beda-beda disini. Betul. Coba-coba. Gatau. Kalau misalkan aku sih ngeliat, kalau misalkan ketemu sama orang yang sulit, kebanyakan orang kan pilih untuk ngejauhin ya. Daripada untuk ngedeket. Karena susah banget untuk ngomong sama dia, untuk kerja bareng gitu loh. Untuk komunikasi aja kadang-kadang malesin gitu. Tapi gak tau kalau teman-teman gimana? Gue pulangnya. Gak. Sekali lagi, difficult and different kan beda ya? Nah itu dia. Bedanya dimana? Kalau menurut kalian? Kayaknya bedanya di respon orangnya deh. Maksudnya? Di respon orang yang dianggap. Difficult itu. Oke. Kalau different people? Atau different person? Satu yang gue pelajarin. Kalau orang difficult, pakai cara apa aja kadang dia sulit. Tapi orang different, kadang hanya butuh approach atau pendekatan yang gak biasa. Misalnya, seorang yang misalnya seniman, musisi itu. Gue tau orang-orang yang mungkin mereka itu agak sulit untuk tertanam di dalam sistem gajian biasa gitu. Gini harus gitu mereka susah. Tetapi, kalau misalnya ada orang-orang kayak mereka yang misalnya didapetin dulu hatinya, dia aja ngomong satu-satu. Mereka bisa lebih loyal dari yang lain. Ya. Ada yang kayak gitu. Jadi, gue menemukan bahwa ada beda jelas antara different dan difficult. Kalau different, dia cuma perlu pakai approach yang beda aja. Dengar suaranya dia pakai approach yang beda. Difficult adalah kalau misalnya mau pakai approach apapun tetap keras. Gak bisa. Tetap gak jelas. Ya. Dan yang paling susah dari orang difficult adalah, menurut gue kesehatan pribadi. Ada karena selain orang yang difficult to handle, cara pikirnya difficult to be understood. Susah dimengerti. Karena mungkin menurut kita logis gitu bagi dia itu gak logis dan sebagainya. Yang bikin susah itu kan. Kayaknya kalau misalnya cara pikirnya kita bisa ngerti, kita tidak akan rasa dia sesulit itu. Tapi karena cara pikirnya kita gak bisa ngerti, gak bisa minimal gini. Ngerti itu biasa. Tapi menyelami. Kita gak bisa menyelami. Sehingga dia jadi sulit. Jadi kadang ada respon dari mereka dan juga ada cara kita melihat juga. Semakin kita kenal seseorang itu menurut gue, disitu kita bakal tau. Sebenernya dia ini different atau difficult. Karena awal sekilas tuh gak keliatan. Iya betul. Tapi the more you know this person, gue akan makin tau. Ini orang sebenernya different atau difficult. Gitu aja sih. Eh sambil makan dong. Silahkan. Minum kita. Ada Jack Daniel gak? Ya pasti di lunchroom itu pokoknya menunya enak-enak. Kalau intinya itu. Nice. Ren, kalau lu sebenernya gimana? Ngelihat apa ya? Tadi kan kita banyak ngomong ada beda nih antara orang yang different sama yang difficult people gitu kan. Tapi emang pendekatannya juga pasti beda. Atau menurut Randy sama aja sih Ren? Ya sebenernya kita yang jadi masalah menurut gue seringkali, terutama gereja ya, komunitas gereja itu terlalu mudah untuk melabeli seseorang itu ketika memiliki pola pikir yang berbeda, memiliki sikap dan perilaku yang tidak biasa. Itu dengan mudahnya langsung dilabeli sebagai difficult. Padahal belum tentu. Bisa jadi ketika kita kenali lebih dalam lagi seperti yang El bilang, kita ajak ngobrol lebih dalam lagi. Ternyata dia ya lebih kepada mungkin punya pemikiran yang kritis, pemikiran yang berbeda dan mungkin dia lebih berani untuk menyuarakan itu. Ya kita harus menganggap itu sebagai ya sekedar unik dan berbeda gitu aja loh. Aku sendiri punya pengalaman, belum lama ini ada seorang dari Surabaya nge-DM. Dia cerita, waktu aku masuk ke sebuah komunitas baru, aku langsung merasa tertolak dan orang langsung melabeli dia sebagai orang yang punya kesulitan dalam berkomunikasi. Nah jadi bukan cuma pribadinya tapi komunikasinya sulit. Nah terus satu kali aku coba untuk tanya lebih dalam gali lebih dalam contohnya yang seperti apa gitu. Misalkan ya hal-hal simpel mungkin, kebijakan masker, penggunaan masker waktu dalam berkomunitas. Masker jenis ini yang diperbolehkan misalnya jenis A, lalu dia punya masker jenis B. Dan dia tanya, kenapa harus jenis A? Saya punya jenis B gitu. Nah lalu terjadi argumentasi kan, which is itu hal yang wajar. Which is? Oh iya dong, which is nabati. Which is itu hal yang berbeda kan. Tapi gereja ini, komunitas ini udah keburu menilai dia, wah udahlah susah orang macam gini ada di komunitas. Hanya masalah argumentasi soal masker. Nah menurutku ya begini mah nggak bisa kita kategorikan sebagai pribadi sulit. Mungkin dia lebih tepatnya kritis. Dan kita harus bisa untuk approach dia dengan cara yang berbeda. Yang lain mungkin cuma dibilang pake masker jenis ini ya, titik dan mereka oke. Yang ini perlu penjelasan lebih lanjut. Kenapa nggak dijelasin aja ya, masker ini filternya begini, filternya gini. Mungkin lebih kritis maksudnya itu ya? Mungkin dia nggak pake filter, pake kretek. Waduh aku. Apa sih? Tapi ya memang di dalam aku bercakap-cakap sama dia, dia suka ngerespon konten yang aku buat misalnya di Instagram. Memang pemikirannya beda dan kritis. Dan ya sejauh ini buat aku tidak terlalu mengganggulah gitu. Ya maksudnya jadi memperkaya postinganku juga, pemikiranku juga dengan masukan-masukan dari diri. Ya aku pikir kita harus belajar untuk melihatnya dari perspektif yang lebih luas sih gitu. Jangan dengan mudah melabel seseorang itu pribadi yang sulit. Bukan begitu mas? Bukan. Ya kalau misalnya kayak ini kita lihat makan gorengan gitu ya. Ada makanan ya apapun itu makanannya. Disini sih kita lagi ada tempe gitu kan ada beberapa gorengan. Kita ngeliat ini makanan enak aja ya gitu kan. Tapi mungkin beberapa orang kalau ngeliat masker saat ini lagi nikmatin banget. Gue dikempeng ya kan. Jadi bisa beda juga pernah ada kan. Perspektif itu berbeda-beda. Apanya kalau pada waktu kita gorengan ini ya. Terus kita tahu bahwa gorengan itu nggak selalu bisa langsung dimakan semuanya. Kan dipecah-pecahkan. Yaudah itu aja sih. Sebetulnya itu nggak ada orang yang sulit. Ya nggak ada orang yang sulit sebetulnya. Oh ya beda nih. Karena pada akhirnya semuanya difference. Karena kalau tadi dibilang kan. Semua orang pasti berbeda. Akhirnya cepat berbeda. Tapi yang pasti. Bisa jadi semua orang memang sulit. Pada akhirnya ya. Tapi ketika kita tadi pakai. Saya punya statement di awal. Asal kita tahu bagaimana cara mendekatinya. Benar. Kesulitan itu pasti akan berkurang. Jadi sebetulnya. Setiap orang mungkin berbeda-beda. Tingkat kesulitannya. Ada orang yang mudah di deketin. Siapa sih yang nggak mudah banget untuk deketin Pastor Randy gitu kan. Dia likable banget gitu kan. Aku sudah menikah loh. Dia pakai merah apalagi gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Menggoda gitu kan. Menggoda untuk. Emang lebih banteng. Diseruduh kan. Iya kan. Sebetulnya level dari seseorang. Level kesulitan tadi. Setiap kita berbeda. Setiap kita berbeda. Setiap kita berbeda. Tapi kesulitan. Ya. Seberapa anda kenal. Iya sih. Kadang-kadang gitu ya. Ketika kita udah kenal sama orang. Oh ternyata kamu tuh orangnya kayak begini ya. Di kantor. Ya kadang-kadang di kantor. Di tempat kerja lah. Kita mikir. Ini orang kayaknya susah banget. Aku setiap komunikasi sama dia nih kayaknya susah banget. Tapi waktu kita coba untuk. Karena ada satu proyek. Mau nggak mau kita harus kerja bareng. Akhirnya deket. Terus setelah itu. Oh ternyata. Kamu tuh nggak seburuk yang kita selalu ngomongin di belakang ya. Oh berarti lu ngomongin di belakang gitu kan. Ternyata. Kita cuma karena nggak ngerti tentang dianya aja. Mungkin juga ada orang-orang yang seperti itu. Tapi juga ada yang tadi El bilang tadi sih. Ada tipe orang yang udah coba berbagai macam cara. Tapi tetep aja nggak bisa juga gitu. Untuk deket sih. Kenapa kayak gorengannya nih? Kenapa? Antara tempe dan bakwan ini. Tingkat sulitannya berbeda. Lebih mudah goreng tempe daripada goreng bakwan. Iya. Lagipula. Ya itu tadi bedanya juga. Kita harus bedain antara kesulitan untuk berkomunikasi. Bekerja sama dengan dia dengan kebebalan. Kalau udah bebal ini memang agak sulit gitu loh. Udah. Misalkan kita kerja tim. Udah kita kasih tau. Aturan mainnya seperti ini. Kita harus melakukan hal ini dan itu. Supaya goals yang kita mau capai itu. Bisa tersampaikan gitu kan. Iya. Tapi kalau dia nggak mau rendah hati untuk bekerja sama. Tetep dengan arogansinya dengan egoismenya ya itu rasanya bukan sulit. Tapi lebih tepatnya bebal sih. Gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya juga sih kalau menurut saya. Kayak main game ya. Kayak main game. Ada apa-apa tadi? Saya mau ngomong tadi. Sebenernya sih betul. Yang pasti kebebalan itu adalah yang paling mengganggu di antara semua. Bebal saat kita tuh. Saat seseorang tuh gagal denger. Atau minimal. Minimal gagal untuk mendengar. Sebenernya masalahnya dia ini apa sih. Iya. Dia gagal untuk ngerti. Tapi memang ada orang kritis. Kritis dan bebal tuh beda ya. Iya. Dan tapi kalau menurut saya secara pribadi. Kita itu juga. Kita pasti harusnya berusaha untuk ngomong. Berusaha. Gak tau deh gimana cari. Kan usaha di lapangan beda-beda. Cuma. Gue sadar bahwa pada dasarnya. Kita juga punya batas. Iya. Kita juga punya batas dan. Yang kita bisa lakukan hanyalah. Megang batas kita aja sebenernya. Bahwa kita bisa nyampe mana sih. Kalau gue secara personal ya. Kalau misal kita udah coba batas kita. Sudah sampai di batas kita. Dan masih it doesn't work. Gue gak yakin kita butuh. Sedih sih. Gue gak yakin kita butuh sedih. Karena memang kita. Terbatas. Kita udah coba juga. Dan makanya. Especially kalau di gereja. Figurnya gak bisa cuma satu. Menurut gue. Biar gak cuma satu cara. Karena betul ada beberapa figur. Kalau misal satu gak bisa ngomong. Minimal ada yang lain yang bisa ngomong. Dan. Ya ada sisi. Ada sisi. Strateginya. Bahwa makanya yang pester-pester. Yang posisi tinggi. Sebisa mungkin. Jangan sering ngomong. Supaya. Pas. Ngomong yang masalah kecil-kecil. Supaya. Waktu ada masalah. Suara mereka tuh denger. Iya. Ada sisi itunya. Ada. Istilahnya polisi jahat. Polisi baik. Ini pester jahat. Pester baik. Tetep ya. Di segala tempat kayaknya ada gitu ya. Di gereja kayak gitu. Soalnya kadang gini. Orang tuh gak tau ya. Oke. Ini gue gak bakal bilang. Ini bener apa. Pasalannya cuma fakta. Kalau suaranya terlalu sering ngomong. Ngulisin hal-hal ketil. Negur semua orang. Tidak kasarnya. Minta orang lain. Untuk at least ngomongin. Minimal yang sedeket sama dia dulu. Untuk ngomong. Lama-lama suaranya dia akan. Jadi orangnya jadi terlalu familiar. Iya. Ya ini. Pro dan kontra memang. Tapi memang kenyataannya yang gue hadapin gitu. Semakin. Misalnya. Mas Chris. Ini pendeta di satu gereja besar gitu. Misalkan itu ya. Semakin dia sering turun. Untuk ngulisin hal-hal kecil. Semakin. Orang familiar sama dia. Dan begitu ada masalah besar. Yang harus dia turun. Orang tidak. Akan. Sebegitunya. Menghargai suaranya dia. Karena dia sudah terlalu sering bersuara. Di gereja sih ada sisi itu ya. Ada. Makanya kadang. Gue cukup setuju. Bahwa kadang ada hamba-hamba Tuhan. Yang memang. Dengan terpaksa. Kau gak darurat banget. Dia gak bakal keluarin suara. Biarkan. Tim di bawahnya dia yang ngurus. Ya. Ada sisi itu sih. It's happen all the time. Dan dimana juga sih. Aku pikir. Gak cuma gereja ya. Di perusahaan juga. Kalau misalkan. Pemimpin yang tertingginya. Selalu tuh keturun. Ketika masalah. Akhirnya ya. Sama juga yang terjadi di dalamnya. Betul. Overfamiliarity tuh ada banget sih. Bener. Ini tuh juga mempengaruhi susahnya orang. Ya. Jadi banyak faktor sih menurut gue sih. Bener. Ya itu setuju itu. D'Alas Willard pernah bilang. Siapa? D'Alas Willard. D'Alas Willard. Sebagai suara gembala. Gitu. Paradox justru ya. Ya paradox. Jadi dia kayak. Ya orang biasa-biasa aja. Bukan suara gembala gitu. Kayak. Gak sebaya gitu. Mungkin. Tapi di satu sisi juga. Kita menemukan. Bahwa. Let's say kita sebut misal Pak Jokowi. Presiden yang selama ini. Sebelum ini itu. Rasanya kok jauh. Rasanya kok nggak. Bukan bagian dari rakyat. Tiba-tiba datang dengan gaya yang. Berbeda. Musukan. Merakyat. Ya aku pikir ketegangan disitu perlu untuk kita. Kita perhatikan kan. Keseimbangan disitu gitu. Supaya jangan juga wah. Karena kita menjaga tadi. Supaya suara kita tidak. Se over familiar tadi. Akhirnya jadi malah. Berjarak dan membuat. Kita nggak punya koneksi dengan orang yang kita pimpin. Gue juga bingung sih. Tapi kenyataannya emang. Makanya ada John Maxwell bilang gini. Kita harus cukup dekat. Untuk bisa berteman dengan mereka. Tapi juga harus cukup jauh untuk bisa memotivasi mereka. Nah disinilah fenomena. Menjaga jarak. Ternyata penting. Selain di masa pandemi ya. Jadi keeping distance bukan berarti menjauh. Tapi kita menjaga jarak di level yang tepat. Sehingga kita. Dimana hubungan itu dalam sisi terbaiknya. Harus pinta traik ulurnya. Dan lihat waktunya. Kapan terbaiknya untuk dekat. Dan juga kapan untuk jaga jarak. Kapan waktunya untuk eksekusi. Nah itu juga. Kalau ditolak nggak ya belakangan lah. Surprisingnya memang hidup ini ada sisi itunya sih. Ya ya. Aku juga coba ngerangkum beberapa pertanyaan juga dari viewership PJR TV. Yang datang acara PJR TV tuh. Mereka juga nanya tadi seperti yang kita udah bahas gitu ya. Apa sih sebenarnya jenata belakangnya. Dan juga gimana kita juga coba untuk dekatin mereka. Tapi ini ada yang menarik juga nih. Kak boleh dong bagi tips. Mungkin teman-teman bisa bagi pengalaman juga nih. Kak boleh dong bagi tips atau saran untuk para pemimpin atau leader. Diluar sana yang mungkin sedang membangun komunitas. Dan tidak bisa dipungki dalamnya. Terdapat berbagai macam karakter. Dan pribadi orang. Bagaimana caranya. Untuk tetap bisa terhubung dengan mereka. Yang termasuk dalam kategori difficult person. Gimana mungkin punya tips tersendiri. Kita harus sadari bahwa. Tidak semua orang bisa didekatin. Kita harus sadari bahwa. Kita tidak bisa dekat dengan semua orang. Meskipun itu dalam satu komunitas. Ben. Sebenarnya lo ketua komsel nih. Lo gak akan bisa. Approach semuanya. Dengan kadar yang sama. Itu harus disadari. Betul-betul. Anda gak bisa ini. Kenal ABCDEF. Dalam lapel yang sama. Kalau misalnya lapelnya. Harus sampai 10 kenal nih. Gak bisa. Pasti ada. Satu dua tiga. Itu yang dua lem banget. Ada yang lain lagi. Empat lima enam. Gitu kan. Ada yang cuma satu. Itu dua. Satu dua. Gitu kan. Itu juga gak masalah. Sebetulnya itu yang harus disadari oleh satu ya. Para pemimpin. Sadari bahwa. Anda tidak bisa. Mengenal. Semuanya. Gitu. Anda gak bisa mendekati semuanya. Dengan level kedekatan yang sama. Mau orang itu sulit atau enggak. Bahkan jangan-jangan. Orang yang biasa. Kita saja. Bagi orang lain. Bagi ada gak bisa deket. Iya. Bisa itu. Baru kemudian menentukan. Ini sulit atau enggak ya. Betul. Dasarnya kasih tau dulu. Gak bisa sama gitu. Baru kemudian ya. Yang lain yang nambah. Setuju sih. Dalam praktiknya memang. Ya kita berusaha untuk. Menerima dan bergaul dengan siapapun. Tapi realitanya memang. Ada beberapa orang yang. Tidak semudah itu. Kita udah coba dengan cara kita. Yang kita bisa. Ternyata memang. Berjarak. Tapi. Sedangkan. Dia punya teman-teman yang jauh lebih deket. Iya. Dengan caranya dia sendiri. Gitu loh. Tapi yang pasti. Aku pikir ya. Kalau bicara tentang. Memulai sebuah komunitas. Ya. Love and acceptance itu harus. Menjadi dasar. Sama aja gitu. Kita bangun itu terlebih dahulu. Lalu di dalam perjalanannya nanti. Ada yang. Mudah untuk menerima itu. Dan mulai. Membuka diri kepada kita. Dan bisa untuk lebih dalam lagi. Tapi juga ada yang enggak gitu. Dan. Aku suka. John Maxwell punya. Quotes. Dia bilang. Mereka John Maxwell semua. Oh ini. Punyanya L ya. Gue pinggim ya. John Maxwell bilang. People don't care how much you know. Until they know how much you care. Artinya seberapa. Orang bisa tau. Kita peduli sama dia. Disitulah. Dia mulai peduli untuk. Mendengarkan kita gitu. Dia mulai membuka diri. Untuk. Mendengarkan kita. Dan. Aku pikir itu. Kalau kita bicara. Oh dia pribadinya sulit. Emang karakternya begitu. Gini. Pertanyaannya. Kita udah coba belum. Approach dia. Dan semakin kita coba. Semakin kita. Membangun hubungan dengan dia. Iya. Luang untuk. Dia mendengar kita. Itu semakin besar. Iya. Ketimbang jauh. Belum apa-apa udah kita. Oh dia mah. Sulit-sulit. Gak bisa. Udah singkirin aja. Bangun dulu. Coba dulu gitu. Di dalam perjalanannya nanti. Ada hal-hal yang. Bisa kita masukin. Input-input yang baik. Kedalam dirinya. Kan itu harus dicoba dulu. Sampai baru tadi. Kalau ternyata. Emang gak bisa. Jangan bersedih. Gak usah khawatir bahwa. Oh ya udah. Dulu gue pernah ngerasa sedih kok. Kok saya gak bisa ngomong sama orang-orang daerah sini ya. Ada di daerah sini kayak. Kok gue berusaha relate gak bisa ya. Bukan dengan mau loh. Sudah berusaha. Tapi tetep susah aja gitu. Sampai akhirnya setelah bertahun-tahun gue menyadari bahwa memang. Gimana bisa ngomong. Kalau misalnya. Kesamaan aja gak ada. Gue buku yang gue baca beda. Film yang kita baca beda. Di tonton. Film di tonton. Film yang kita tonton beda. Terus daerah dimana kita besarnya beda. Nongkrongnya tuh beda. Dan. Dan. Ya. Religiositynya beda. Dia mungkin yang super banget. To the point kayak. Kayaknya. Di aliran. Alir beda aliran. Beda. Jadi disitu kayak. Dan bercandanya beda. Iya. Hal-hal yang dia anggap penting itu beda. Nah kalau sudah begitu. Ya. Kalau gak ada kesamaan. Kita gak bisa punya. Ini mah value yang bisa bikin kita duduk bareng. Common ground lah ya. Kita gak ketemu common ground. Susah sih. Bener sih. Susah. Kembali lagi kesitu ya. Masa kita tadi kayak tadi lah. Cara berpikir yang sama. Berdiri di ground yang sama. Jadi penting banget. Dan untuk itu tadi. Untuk kedapat kesimpulannya. El kan tadi. Pake caranya Randy kan. Dengan cara yang sama gitu kan. Kita perlakukan semua pertama. Kita perlakukan semua sama. Ajak ketemuan. Ajak makan. Kan ketahuan. Maksudnya cara berbeda ya. Dia ajak pesan makan misalnya. Pesan makanan juga beda gitu kan. Jadi tempat nongkrongnya dia ajak. Kok kesini tempat kita ketemunya. Kayaknya ketahuan tempat nongkrongnya beda. Itu udah. Udah tanda gitu kan. Bahwa kita relakan saja. Untuk kemudian dia. Gak terlalu deket dengan kita. Dan gak ada yang masalah sih dengan itu. Harusnya gitu kan. Nah kalau tadi kan pertanyaannya adalah dari. Seseorang yang jadi pemimpin. Untuk ngadepin orang-orang yang dipimpinnya. Nah ini ada pertanyaan juga satu. Kan gimana kalau justru. Difficult people atau difficult person. Yang aku hadapi ini adalah sosok yang menjadi. Panutan dalam kalangan atau kapasitas rohani. Gak jarang sih kak. Aku kecewa dengan para figur ini. Yang dalam ekspektasi aku. Seharusnya bisa menjadi teladan yang lebih baik. Dalam bersikap. Menunjukkan kasih. Berpenampilan dan masih yang lainnya. Gimana ya kak. Gimana ya kak. Gimana seharusnya aku memanage ekspektasi. Unfollow lah. Gimana penampilan. Ya ada macam-macam sih. Salah satunya penampilan. Tapi juga ada bersikap juga. Menunjukkan kasih. Ya atur ekspektasi lah. Ya itu gimana tuh cara. How to manage your expectations itu gimana caranya. Ya menyadari setiap orang beda. Backgroundnya beda. Seleranya bajunya beda. Terus. Dia tidak berhutang validasi dari kamu. Gitu aja sebenarnya. Ada yang lebih simple. Kan ketika melihat begitu kan. Ini pemimpin mungkin seperti ini. Katakanlah saya gitu kan. Saya aneh banget ya. Unpredictable. Kemudian ngomongnya kadang-kadang ngaco. Dari A ke B. Gak jelas gitu kan. Gue gak nangke apa-apa maksudnya. Anda kan boleh memilih gitu kan. Gak ada yang memaksa untuk mengikuti dia. Gitu kan. You stay. Ya udah harus pergi. Gitu. Itu paling tepat sih. Itu cara yang paling tepat. Tapi kalau lo mau stay. Ya udah. Semua harapanmu terhadap sosok ini. Pasti tidak akan bisa dipenuhi. Tidak semua. Tidak semua akan dipenuhi. Gitu. Atau gini. Tadi manis aktivitasi. Coba tanyakan kepada pemimpinanmu ini kan. Saya berharap seperti ini. Kalau dia memang pemimpin dengan gaya tertentu. Tapi dia jelas-jelas pemimpin. Dia pasti akan ngomong dengan baik-baik. Dan menunjukkan. Aku memang demikian sih cara pembawaanku. Tapi coba. Tanya deh sama yang lain. Ketika aku berpikir seperti ini. Apakah aku mengarah ke sana atau tidak. Gitu. Kayak gitu-gitu. Itu akan kelihatan. Jadi anda ngomong langsung. Sampaikan keluh kesah anda dan harapan anda. Atau ya udah. Cari pemimpin yang sesuai eksploitasi anda. Gitu. Paling yang menjadi batasan juga kita harus. Bisa membedakan yang antara sikap. Perilaku. Model atau gaya memimpin seseorang. Which is itu berbeda-beda. Dan juga perilaku abusive. Gaya kepemimpinan yang abusive. Yang memanipulasi. Yang pada akhirnya bisa. Masuk ntar lagi nih. Masuk ntar lagi nih. Kepemimpinan sahabatnya. Hahaha. Mimpinan sahabatnya. Dimana justru malah tanda kutip. Domba-domba itu di. Dicukurin. Dicukurin. Dieksploitasi. Semikian rupa. Yang seperti ini ya kita gak bisa. Tolerir. Gitu. Tapi kalau masih dalam ranah ini model kepemimpinan yang berbeda. Mungkin ada yang lebih fleksibel. Ada yang lebih tegas. Ya. Ya balik lagi tadi. Setiap orang justru diberikan. Banyak model-model itu. Dengan. Kepribadian yang berbeda. Mungkin ada beberapa orang. Pengikut yang bilang. Ya yang ini gak tegas. Gue gak suka. Gitu. Bukan model pemimpin yang. Yang gue panutin. Yang gue panutin. Bukan ideal menurut gue. Tapi di sisi lain mungkin ada yang lebih suka dengan. Gaya yang lebih santai. Lebih fleksibel gitu. Jadi buat gue. Silahkan memilih. Silahkan pilih mana yang cocok. Mana yang dirasa. Bisa mengeluarkan. The best version. Of you. Gitu. Di dalam pelayanan. Di dalam kehidupan. Ya. Lakukan itu. Isinya the best version muncul itu setelah banyak album. Iya. Kompilasi-kompilasi. Setelah banyak. Jadi jangan salah paham ya. Waktu kita bilang. Kalau misalkan gak cocok sama pemimpin dia. Kamu lebih. Gak usah disitu. Itu bukan berarti kita ngusir. Tapi lebih baik. Mungkin ada tempat yang cocok. Lebih cocok sama dia. Jadi pemimpin itu emang satu klik sama kita gitu. Tentunya ini lewat sebuah apa ya. Proses. Sebuah proses pengenalan. Lalu juga mungkin dirasa ada yang kurang baik. Kita punya akses untuk menyampaikan. Dan ternyata memang tidak bisa di perjuangkan lagi. Ya pilihannya. Pemimpinnya emang beda-beda sih orang juga. Nah itu. Betul. Tapi kan gini. Difficult leaders. Atau difficult mentors itu kan. Seharusnya gak bikin kita jadi mundur pelayanan. Atau kepahitan sama gereja ya kan. Sebenernya gak. Tapi kan manusia gak selalu logis ya. Seharusnya kan. Iya. Harusnya sih. Pahitnya. Kasar ya. Kalau mau pahit. Pahitnya sama mentor doang. Tapi terakhirnya malah jadi pahitnya sebetulnya. Banyak yang kayak gitu. Gini. Itu seharusnya jadi sesuatu yang wajar. Tadi ya kayak ketidakcocokan. Terus kemudian berpindah dari satu komunitas-komunitas lain. Sebetulnya itu adalah suatu kewajaran. Sebetulnya gitu ya. Kecuali kalau kita temukan suatu kasus gitu. Dia kayak kutul loncat gitu kan. Gak lama gitu kan. Kalau perlu pindahnya seminggu pindah-seminggu pindah ya salah gitu kan. Belum sampai menyelami siapa dia gitu kan. Siapa mimpinmu dan siapa komunitas mimpin dan teman-temanmu gitu kan. Sebetulnya gak ada masalah untuk kemudian berpindah atau menyesuaikan diri. Kemudian dari A ke B. Gak masalah sebetulnya. Karena yang jadi masalah kemudian yang berpindah atau yang dipindahi itu ngomong. Itu yang jadi runyam. Adalah sebetulnya wajar gitu. Semuanya kan jadi kayak harusnya wajar gitu kan. Orang menganggap tidak wajar atau cranky atau apapun itu ketika itu menimpa dirinya gitu. Ketika gak menimpa dirinya dia akan ngomongin aja. Ya wah biasa. Tapi ketika menimpa dirinya, eh gitu. Harusnya wajar aja. Lu ahli dalam soal mundur dan tidak mundur dalam pelayanan biasanya. Aduh! 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 Kalau anak-anak pernah punya pengalaman mungkin atau ketika lu ngejauhinya seorang terus Aduh ini mentor gue nih atau ini gembala gue atau ini atasan gue nih ada orang yang difficult nih. Gue mundur aja. Tandanya kita mundur atau gak mundur tuh, mundur tuh kliknya tuh dimana sih? Iya. Jadi balik lagi pengalaman tiap orang subjektif ya dan berbeda-beda. Cuma di saat itu memang kita perlu intervensi dari Tuhan juga sih. Maksudnya dalam arti oke kita punya satu pemikiran, kita punya satu prinsip yang kita pegang baik-baik. Dan secara logis mungkin saat itu semua orang akan menyarankan gue pindah gitu. But somehow gue stay disitu gitu. Ya tentunya lewat sebuah pengalaman-pengalaman gitu ya yang bersama Tuhan. Gue coba untuk lebih dengar-dengaran lagi antara suara hati gue yang sedang marah dengan suara roh kudus kayak gitu. Dan di dalam perjalanannya gue tetap bertahan disitu gitu. Tapi sekali lagi tiap orang beda-beda. Mungkin pimpinan dari Tuhan buat gue saat itu adalah untuk bertahan. Tapi buat yang lain mungkin belum tentu. Jadi kuncinya sih buat gue ya terus punya kepekaan, latih kepekaan itu. Punya kerendahan hati untuk bukan kehendakku Tuhan yang jadi tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Pada hidup gue setuju. Keberanian itu bukan berarti harus tetap bertahan. Dan keberanian juga itu gak berarti harus keluar juga. Betul. Karena yang bertahan pun itu juga tidak berani. Kita sebut tinggalkan keberanian. Yang lepas pun itu juga sebuah keberanian. Iya. Wow. Iya itu yang kita gak suka sadarin ya. Kadang-kadang kita justru ngikutin emosi kita aja. Begitu ada suatu yang gak pas di hati kita. Gak usah ngomong pemimpin dulu deh. Tapi ngomongin tentang rekan kerja aja. Aku tuh justru punya satu pertanyaan tadi agak gini. Ganggu tuh gini. Bisa aja sebenernya yang menganggap difficult person tuh adalah orang yang kita anggap sulit itu. Gimana? Orang yang kita anggap sulit. Justru punya pendapat bahwa kita tuh sulit. Jadi sama-sama sulit gitu ya. Iya. Misalkan. Kayak tadi contoh gitu kan. Kita contohin tadi. Wah mas Kris nih orangnya susah banget sih. Dia kasih pengertian nih. Dia harus sulit. Diajak makan susah. Tapi ternyata dia tuh mikirin bahwa orang ini tuh sulit gitu. Sebenernya dia tuh orang yang sulit gitu loh. Nah. Kan tinggal peserin aja gitu kan. Iya. Gue mikirnya gitu kan. Gue peserin aja dia mau makan pasti ya. Gue lagi ngerjain sesuatu gitu. Mereka sih punya pengamal kayak gitu untuk wah ternyata gini loh situasinya. Ya kadang itu ya. Kita butuh komunikasi dan waktu sebenernya. Ketika di dalam waktu yang cukup yang tidak sebentar itu kita terus menjalin komunikasi. Mungkin hubungan yang sulit itu lama-lama bisa lebih cair. Lebih mudah. Gue kemarin. Aduh ini gak tau pada nonton atau gak ya. Gue kemarin nonton drakor. Jadi seneng lu nonton drakor sekarang ya. Keluar sidang gue bales dendam. Mesti ngajak. Nah itu ada satu film. Satu series gitu. Oke ini. Dua orang tadinya. Saingan main anggar. Main ini kan. Sport anggar gitu. Mereka tadinya ini banget. Berantem terus. Gak klop banget gitu. Tapi setelah lewat waktu yang cukup lama. Lalu mereka mulai komunikasi tau. Oh ternyata lu begini. Lu dulu begitu. Karena backgroundnya seperti ini. Akhirnya jadi bisa klop lagi. Walaupun aku belum nonton sampai episode terakhir nanti berantem lagi kan gak tau ya. Mereka bisa loh. Yang tadinya saingan berat. Yang tadinya kayaknya saling apa ya. Lu orang yang sulit. Begitu juga sebaliknya. Tapi lama-lama mereka bisa. Jalan bareng. Gue rasa itu bukan cuma di series Korea sih. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Lewatin. Yang penting kita tetap sabar. Di dalam menjalani hubungan tadi. Jangan buru-buru untuk menyimpulkan dan meng-cut hubungan itu. Tapi ayo. Lebih sabar lagi kasih waktu. Dan coba untuk komunikasikan. Artinya gini. Orang ini bisa sampai di titik ini. Pasti ada sebab akibatnya. Kita mau coba cari tau gitu loh. Dan siapa tau di lewat kita diskusi tadi. Saling terbuka. Ada pemulihan kan terjadi di hidupnya. Kita gak pernah tau. El kalau tadi kita ngobrol nih El. Soal difficult people. Dengan perspektif yang kita coba mikir hal yang berbeda ya. Kalau dari orang yang di atas. Dari leader. Bawah dari bawah. Dari leader juga. Mungkin ada orang yang punya pendapat. Saling menunjuk. Siapa yang difficult people. Apa sih kira-kira El. Yang bisa disimpulin El. Dari apa yang kita berolah ini. Yang bisa disimpulin ya. Difficult people are still people. Tapi memang. We are not for all people. Cuma itu yang bisa gue bilang. Jangan. Tersinggung. Jangan sedih. Jangan marah. Kalaupun misalnya kita. Gak punya influence atas mereka. Gue tau ada orang-orang yang. Somehow. Somehow itu punya. Karunnya special. Sehingga dia bisa handle difficult people. Kadang ada momennya juga kita. Kita. Ini gak tau kenapa. Ada orang-orang yang sulit. Tapi kita bisa masuk ke mereka. Ada orang-orang kayak gitu. Kita bisa. Beberapa ada special kayak. Tapi kita juga perlu tau. Bahwa tidak semua orang kan seperti itu. Kita. Ada difficult people. Atau different people. Kita bisa ngomong. Tapi gak semua. Karena even. All difficult people are different. Yes. Bener. Difficult people are very different. So jadi kita gak bisa bicara banyak. Soal hal itu. Tapi satu yang kita bisa pelajarin. Kita bisa coba yang terbaik. Ya. Untuk. Mengasihi. Mereka. Coba gitu. Santai aja. Bahwa. Nantinya pun. Orang difficult ini. Yang saat ini kita sulit untuk menghadaminya. Siapa tau. Di masa depan. Ini orang juga. Bisa kita hadapi dengan baik. Kita udah matang. Dia udah matang. Dan kadang orang tuh gini. Difficult sekarang. Belum tentu difficult nanti. Wah. Ya. Ada orang yang difficult bukan karena dia susah. Tapi karena mungkin dia banyak pertanyaan di kepala dia. Ya. Sampai ternyata pun dia tidak bisa mengekspresikannya. Karena dia nanya orang. Gak ada orang yang ngerti. But sometimes. When someone reach maturity. Seorang dewasa. Tiba-tiba dia. Meresponi dengan berbeda aja. Saya juga ngerasa. Pokoknya pola saya sih. Pola gue sih gitu. Kalau gue liat nih orang memang ada. Tanda keinginan. Walaupun difficult. Belajar. Keinginan untuk tau. Gue sih gak nyerah sama dia sih. John Mark. John Mark. John Mark. John Markus. John Markus. John Markus. Kayaknya John Mark well. Mark well lagi. Ya. Kayaknya John Mark. John Markus. Itu kan sama itu. Di awal kan juga. Paul sebel banget sama dia. Dibilang sama Barnabas pun. Pokoknya yang trip kedua ini dia kagak ikut. Kalau El bilang. Waduh Ahmad. Ini gak gak ikut. Pulang sono gitu kan. Ya ini kan. Bubar itu. Tapi emang terjadi. Itu bocah kan balik lagi kan. Ya. Kok bocah lagi. Markus itu. Markus balik lagi gitu kan. Bahkan kemudian. Paulus juga mengatakan. Wah ini anakku yang kukasihi gitu kan. Ya. Ya. Thank you. Yuk makan lagi. Makan lagi ya tuh. Ini tuh dianggurin minuman. Sampai masih penuh. Anggur. Ya. Kalau tadi kita bicara tentang difficult people. Ada banyak hal yang tetap kita pernah hadapin ya. Tapi yang pasti juga gak sulit untuk mau support apanya oleh PJR TV. Karena saat ini kita mau mau fokuskan. Tentang apa yang kita lakukan hari-hari ini. Untuk kita bisa. Tentunya dari setiap donasi yang diberikan. Itu akan sangat membantu. Untuk program. Kutau yang aku percaya saat ini kita sedang fokuskan di sana. Melalui 11 episode. Dari kutau yang aku percaya. Yang ditonton lebih dari 23 juta kali. Sejak tahun 2017. Wow. Program ini sudah memberkati banyak orang. Oleh karena itu. Rencananya di bulan September nanti. Kami akan. Kembali memproduksi kutau yang aku percaya. Bersama penata Esra Soro. Dan. Kita bisa. Sama-sama. Menapukannya. Dengan mentransfer dana kita. Donasi kita. Ke Rekening BCA 5055 182121. Atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan selain itu. Saat ini juga sedang ada program. Namanya. Q&A Live. Bersama penata Esra Soro. Yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Linknya ada di bawah. Teman-teman bisa klik linknya. S.ID. Garis Miring Suara Pemirsa. Untuk. Bisa daftarkan. Untuk ikuti acara ini. Dan. Disana kita bisa. Berdonasi. Sampai juga. Mengajukan pertanyaan. Kepada Pak Esra Soro. Terima kasih banget teman-teman. Dan. Kamu yang udah menyaksikan acara ini. Percayalah bahwa. Gak ada orang yang sulit. Sebetulnya. Asal kita mau buka hati. Buka diri. Buat mereka. Berkomunikasi. Dan. Biarlah waktu juga. Yang akan membawa pada kedewasaan. Sehingga kita bisa saling mengerti ya. Amin. Dan ketemu lagi. Minggu depan. Selasa Berbagi. Pijar TV. Salam terang bagi. Terima kasih. Terima kasih.